Yoke Woy, balik lagi sama gue Aldirais di channel video terlekat dan terupdate, apalagi kalau bukan di HSRWheel Nah, di video kali ini, seperti yang kalian tau, kemarin kita udah sempet ganti upgrade di dalam interiornya OBRI Yang pertama itu yang kita upgrade adalah yang akan gue bahas di video kali ini adalah peredam Peredam yang luar biasa sekali Jadi awalnya seperti yang kalian tau, gue itu mungkin pernah ada traumatik terhadap peredam Yang hanya menambah bobot mobil tanpa memberikan efek yang sangat signifikan Sehingga akhirnya, nih nonton nih video ini di atas Sehingga akhirnya Om Yanto itu ternyata janjian sama si Ilham nih, emang si kamplet ini satu manusia nih Untuk pasangin peredam yang pertama di pintu Yang pertama kali dipasang di pintu Dipasang di pintu dan ternyata itu hasilnya luar biasa banget boy Gue sampe berasa banget bedanya ya, pakai peredam sama nggak pakai peredam Nih, for information aja, ini udah pakai peredam nih Kita bandingin sama OBRI, OBRI kebetulan belum pasang Belum ya, bukannya nggak pasang Itu ya, itu OBRIO, sekarang sini ikut gue Ini kebetulan ada mobilio Ini ya, kita cek Beda banget kan bunyinya kan Padahal sama-sama Sama-sama apa ya? Padahal nggak, ini LCGC itu nggak padahal ya kan Tapi ya, karena memang sudah ada perubahan itulah yang bikin gue akhirnya memutuskan Oke, Om Yanto tolong pasangkan seluruhnya Nah, atas bawah ya, jadi ini udah kedap banget Nah, yang pasti yang pertama itu yang berasa banget perubahan signifikan adalah pertama ketika hujan Kalian tahu Kalau mobil LCGC Oh Dia kan LCGC ya, mobilio aja deh Nih, kita balik lagi ke situ deh Biarin si ilham capek bolak-balik Nih, si ingkong ngapain ya? Nih, kalian bisa lihat perbedaannya Nih Oke, itu mobilio padahal Sekarang kita cobain yang di BRIO nih Boy Berubah banget Signifikan yang pertama adalah ketika hujan Ketika hujan suara bunyi air yang masuk ke di Cacacacacacacacacacac Gerry Apalagi, kalau kalian pengguna BRIO pasti tahu Itu sudah hilang Ilang 90% 90% sangat signifikan Terus yang kedua Selain dikasih peredam Ya, karet-karet mobil ini itu juga di kasih semacam apalagi ya apa namanya, list gitu ya, karet lagi ya, ditambah karet lagi di dalamnya sehingga apa, dia bisa lebih meredam dari sini nih, setelah-setelah sini keredam banget pokoknya gokil banget deh selain itu juga fungsi peredamnya itu sangat-sangat kepake banget kalau kalian belum nonton, kalian nonton notif gue sama Om B. Yanto bahas apa aja peredam, yang pasti itu peredam itu ada 4 fungsi utama yaitu pertama, meredam kebisingan eh sorry, yang pertama meredam apa meredam getaran, meredam panas meredam apa ya, suara bising dari luar dan yang terakhir, meredam feedback suara feedback gitu ya, gema apa segala macam itu sudah yaudah deh, kita langsung coba aja ya oke boys, sekarang gue lagi ada di salah satu toko TKB Group Indonesia yang ada di daerah Meruya, Jakarta Barat namanya itu adalah Autostar nah bagi kalian yang tinggal di daerah Meruya atau Jakarta Barat, kalian bisa langsung datang aja ke toko untuk ganti velg, ganti ban, isi nitrogen, tambal ban, dan balancing roda atau kalian mau fitting-fitting velo secara gratis, bisa atau kalau kalian mau sporing, 100 ribu rupiah saja bisa langsung datang ke toko nih, langsung aja kepoin dan follow akun Instagram ini ya, atas sudah enggak ada bunyi ini ya, kalian bisa dengar kalian lihat atas sudah enggak ada bunyi tapi bunyinya sudah di kaca depan ini, bunyinya sudah di kaca depan mudah-mudahan di bekeran ya sedap ya, kalau misalnya kalian pengguna berio, kalian pasti tahulah ya, rasanya ketika hujan itu seperti apa gimana, 15 saja lah ya 15 saja, makasih banyak lubang iya, makasih banyak lubang udah yang bunyi, duk, 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 duk sekarang enggak sekarang bunyi cuma dari kaca doang kenapotnya coba oh iya, kenapotnya ya coba gaya-gaya pakai kenapot yang gede ini yang gede yang gede yang gede yang gede kayak yang silent ya kayak yang silent sebelum dipasang perdam ya ini, kalau versi gue sama Ilham nih yang selalu bawa tuh, lihat tuh perdamnya tuh, kenapotnya nih ini kenapotnya pakai yang gede kan tapi tuh, berasa kayak suara yang silent kayak yang enggak pakai ini oke coba ngebut kali ya tetap lagi akhirnya keren ini baru peredam yang meredam ini baru nih boy peredam yang meredam special dari bigja autotronic mantap gak tuh yang pasti gue sangat merekomendasikan kalau misalnya kalian mau pakai peredam kenapa? karena bikin mobil kalian jadi jauh lebih nyaman apalagi kalau misalnya untuk keluarga gue rekomendasiin tapi kalau misalnya kalian masih demen balapan pengen mobil kalian kenceng banget ya mungkin jangan pasang peredam sih karena peredam memiliki bobot kurang lebih 30 kg lah ya balik lagi sih tapi kalau misalnya kalau gue kan emang gemuk ya kalau kalian kurus berat kalian cuma 40 kg terus kalian patah peredam 30 kg 70 kg jadinya kan sendiri ya gak apa-apa juga sih balik lagi sih semua itu pasti pilihan ya dan yang pasti yang namanya kenyamanan dengan racing dengan ngebut-ngebut itu dua hal yang cukup berbeda ya yang cukup bertolak belaka gitu jadi kalau misalnya memang kalian mengejar kenyamanan mungkin speednya agak-agak ketahan dikit tapi mobilnya jadi lebih nyaman gitu tapi kalau misalnya kalian ngejar speed ya mobil bisa kenceng sih gitu kan tapi ya ada kenyamanan yang gak bisa kalian dapet ini boy ayo kasih tau ya ini salah satunya nih ini peredam nih jadi yang dipakai sama mianto itu dia tiga lapis ya peredam pertama gue lupa no skill berapa peredam kedua terus dikasih cairan apa bukan cairan ya water proof atau apa gitu lupa gue juga info nya lihat di channel bagi gijar deh dan yang terakhir ini nih busa peredam ini ini yang sangat luar biasa banget ya itu dia makanya yang ngebuat mobil ini jadi sangat-sangat redam sekali ya kalian tadi udah coba udah lihat juga gue di jalan seperti apa kondisinya pas lagi hujan suaranya bukan dari atas tapi dari sini menurut gue dengan harga 12 juta all in ya seluruh ya atas bawah kiri kanan depan belakang 12 juta itu worth it oke kalau kalian mau kalian langsung hubungin aja nih bigja autotronic di bawah sih gua diraih hendur diri jangan lupa inget velok inget HSM terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih